Halo Ketemu lagi di Loklas Cangkir Kopi Di Rijurne Hari ini Sabtu Tanggal 16 Mei 2020 Tepat hari ulang tahun Keanu Yang ketujuh Terambungnya saya Hari ini nih Pukul Setengah 12 siang Masih pakai baju yang kemarin Yang dipakai hari Jumat belum mandi Nah untuk tema hari ini Saya lagi ingin membahas tentang Fenomena QLQL Atau Qopinian Leader Istilah buat para Youtuber Atau Selegram Yang top di Indonesia Seperti yang Anda bisa lihat disini Ini screenshot yang saya ambil di Thumbnail akun Instagram Lambetura Tentang Dialog dua orang Youtuber muda Yang secara notabene itu Dianggap meremehkan Tentang Covid-19 Narik karena Kedua Youtuber ini Punya subscriber Jutaan Yang satu dua jutaan Yang satu tiga jutaan Dan mereka Datang dari generasi muda Bisa jadi mereka datang dari generasi post-millenials Kelahiran di atas tahun 95 Dan itu masuk ke dalam kategori Gen Z Ayo kita kulik lebih lanjut Sama halnya dengan vlog Yang pernah saya sampaikan tentang Ferdian Malaika Sebenarnya fenomena KOL Youtuber Selegram Dengan sesuatu yang berbawa kontroversi itu Sebenarnya udah semakin lasing terjadi di negeri ini Pasalnya dengan pola-pola yang identik dengan kontroversi Para youtuber dan selegram ini Punya kans yang lebih besar untuk menggrab Jumlah subscriber yang lebih banyak Jumlah penonton yang lebih tinggi Jumlah pendapatan adsense yang lebih besar Dan Kans untuk mendapatkan endorsement yang lebih baik Jadi kontroversi ini jadi sesuatu yang lasing sebenarnya Di Para QL QL yang berusia muda ini Ditunjang lagi memang sistem Dan demand Atau keinginan dari Publik atau audiensnya memang Mendukung Sistemnya mendukung Jadi kalau Anda Semakin kontroversi mereka Semakin besar peluang mereka untuk Mencapai target yang mereka inginkan Dan Semakin besar juga peluangnya untuk mendapatkan Atensi publik yang lebih besar Audiens mereka Jadi target mereka memang audiens-audiens yang berusia muda Dan salah satu fenomena unik lainnya adalah gini Kontroversi yang dilakukan oleh Para youtuber-youtuber muda ini Kemudian pun dimanfaatkan oleh youtuber lainnya Jadi ketika pemerintah mereka terjaring kasus Anda bisa lihat Soabrek banget Youtuber-youtuber papak natas yang membuat konten dengan Alih-alih namanya reaksen Atau bereaksi terhadap konten yang disajikan pemerintah mereka Mereka buat berapa rangkaian video dan uniknya Adsense mereka didukkan Nah itu membuat potensi pundi-pundi mereka lebih besar dari Youtube Dan ketika viewersnya banyak, mereka punya potensi menjari potensi klien yang lebih besar Itu potret yang sudah alasin dan bisa dibilang pasar atau sistemnya yang bergerak demikian Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa sistem digital atau sosial media kita rusak? Dalam sebagian perspektif bisa jadi iya Dalam sebagian perspektif lainnya mungkin tetap ada yang membantahnya Karena memang di luar sana masih banyak juga QLQL, Instagram, Youtuber yang menyajikan konten-konten yang baik, edukatif dan bermutu Katakanlah mungkin Naswa Sihab atau Dedy Karbusier atau mungkin di luar negeri pun ada beberapa referensi yang saya lihat Misalnya James Corden atau Jimmy Fallon yang menyajikan informasi-informasi yang sifatnya informatif buat audiensnya Tapi baik di dalam negeri ataupun di luar negeri Banyak banget yang menyajikan pola-pola yang sifatnya kontroversial Karena sekali lagi sistemnya mendukung dan ekspektasi atau harapan audiensnya pun ada untuk tumbuh besar Dari perspektif adat istiadat ketimuran bisa jadi Orang-orang kayak saya Gen X ini mengatakan bahwa sudah terjadi hal-hal yang rusak di sistem sosial media kita Tapi dengan alih-alih paradigma atau kebudayaan New Wave atau gelombang baru Hal-hal ini bisa jadi dimaklumi Khususnya oleh generasi muda mereka membentuk sebuah pola budaya baru, pola tren baru yang membuat apa yang mereka lakukan itu jadi hal yang permisip atau bisa dimaklumi Setidaknya oleh kalangan mereka sendiri Lalu bagaimana ke depan? Seperti yang saya pernah tarakan di dua vlog tentang Ferdinand Paneca Sepanjang tidak ada lembaga adat etik atau regulasi dari pemerintah Seperti KPI kalau di pertelevisi atau badan sensor film untuk film Hal ini akan terus bergulir seperti efek bola salju dan semakin membesar semakin membesar Karena secara sederhana industri-nya memang ada Apa? Demand atau permintaan dari audiensnya memang ada Dan itu sudah jadi hukum pasar dasar Ada perputaran uang yang besar di sana Ada kans untuk menjadi populer yang tinggi di sana Dan itu sebuah fenomena yang tidak bisa dinafikan dari keberadaan sosial media Yang kemudian menstimulkan timbulnya lahirnya QL-QL Selegram-selegram youtuber-youtuber yang katakanlah menyajikan konten yang mungkin bisa dianggap oleh sebagian orang di negeri kita itu menyajikan racun dan bahaya jika dikonsumsi Terus apa yang bisa kita lakukan kemudian? Saya berpikir memang kita harus kembali setidaknya ke rumah masing-masing Sepanjang regulasinya tidak ada sebagai orang tua memang sebaiknya kita mencegah anak-anak kita untuk mengkonsumsi konten-konten yang tidak edukatif seperti ini Memang butuh effort lebih besar karena kita harus memberikan penjelasan yang logis Penjelasan yang memasuk akal kepada mereka karena konsekuensinya begini Kalau anak-anak kita kembali ke lingkungan pergaulannya di luar sana, di sekolah ataupun lingkungan lainnya Bisa jadi anak kita direndahkan atau diintimidasi atau dibulih ataupun dianggap cemen oleh teman-temannya karena dianggap tidak mengikuti tren atau peradaban Tinggal di sini memang menjadi tantangan buat orang tua, setiap orang tua agar bisa memberikan penjelasan Kalau saya pribadi sih, karena saya memang bukan orang pintar Saya hanya menyajikan informasi yang sifatnya sederhana buat anak-anak saya Saya hanya bilang ke anak-anak saya Kalian tidak perlu minder atau berkecil hati kalau dianggap tidak bergaul oleh teman-teman kalian Yang penting ayah kalian, bunda kalian, sayang pada kalian Kalian lakukan yang kalian senangi, tidak harus terpengaruh dengan apa yang teman-teman kalian lakukan Kalau tidak ada teman karena dianggap anak kalian kuper, yaudah tidak usah teman-teman Kalian pulang saja, yang penting agar yang gembira Di rumah kalian senang, masih dicintai oleh orang tua kalian, dicintai oleh keluarga kalian, dicintai oleh adik dan kakak kalian Yaudah itu yang lebih penting Bisa sholat, bisa menjalankan ritual, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Kalau ada duit kita jalan-jalan, udahlah pasti ada orang yang tidak suka sama kita Kalau banyak orang yang tidak suka sama kita di sekolah karena kita dianggap gagal, ya tidak apa-apa Kita tidak akan menjadi seperti mereka Itu hal yang merusak Itu saja sih, kurang lebih yang saya paparkan kepada anak-anak saya Dan ini juga pandangan saya tentang kritik terhadap para youtuber, para selegram Yang katakanlah membuat sebuah pola baru Yang saya pribadi juga tidak menyepakatinya Tapi sekali lagi kita tidak bisa menghalangi karena ini memang sebuah wajah industri baru Sebuah gelombang baru yang memang semakin berkembang Dan kita lihat saja ke depannya akan seperti apa Kurang lebih itu saja vlog kelas cangkir kopi kali ini Semoga ada manfaatnya Terima kasih telah mampir Sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi day di jurni berikutnya guys Tak Terima kasih telah menonton!